Anies gagal bedakan korporasi dan kooperasi, bikin tepok jidat saat jadi pembicara di Rapimnas Dekopin, Dewan Kooperasi Indonesia, tanggal 26 November tahun 2022, lalu. Anies gagal bedakan kooperasi dan kooperasi perusahaan, uniknya para petinggi Dekopin justru mambut bikin tepok jidat. Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadiran keadilan, dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Ingat, mekanisme korporasi tapi bukan sekedar cari keuntungan. Bung Hatta berpandangan begitu, karena itulah Bung Hatta yang bicara tentang badan usaha milik negara. Kata Anies, Bung Hatta berpandangan bahwa mekanisme BUMN adalah korporasi, tapi tujuan utamanya bukan cari untung, ujarnya. Tentu saja Naur, pengertian BUMN saja, baru dikenal tahun 1998. Pasalnya, seluruh perusahaan negara, dulu berada di bawah Kementerian Keuaman sejak tahun 1973. Bung Hatta sendiri tawarkan konsep kooperasi dengan ciri gotong royong. Beda dengan sistem korporasi ala kolonial Belanda di tahun sebelum kemerdekaan. Anies gagal bedakan kooperasi dan korporasi diungkap akun Twitter Remington Stele at Mocamadarib 10 per 2. Karena itu, Bung Hatta bergelar Bapak Kooperasi Indonesia, bukan Korporasi Indonesia. Loh, jidat ditepok. Terima kasih telah menonton!